Barcelona targetkan gelandang Sociedad Klub Raksasa La Liga, Barcelona dikabarkan jadikan gelandang Real Sociedad jadi target prioritas di musim panas ini. Barcelona dikabarkan tengah berusaha untuk mendatangkan gelandang Real Sociedad, Mikel Merino, pada jendela transfer musim panas tahun ini. Barcelona diperkirakan akan berada di pasar untuk mencari seorang gelandang bertahan baru menjelang musim 2024-2025. Di mana pemain Bayern Munich, Joshua Kimmich, dikagumi oleh Raksasa La Liga tersebut. Kimmich diduga akan tersedia pada musim panas ini, dan Bayern terbuka untuk menjualnya, namun menurut Sport, Mikel Merino diinginkan oleh Barca untuk menjadi pemain utama di tim musim depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa tim bersutan Hansi Flick secara aktif mengupayakan kesepakatan untuk pemain berusia 27 tahun tersebut, yang saat ini sedang berada di timnas Spanyol untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Eropa musim panas ini. Flick, yang baru-baru ini menggantikan Sefi sebagai pelatih kepala klub, diduga percaya bahwa Merino adalah pemain yang sempurna untuk sistemnya, dan menganggapnya sebagai gelandang yang lengkap. Pemain asal Spanyol ini kembali menjadi pemain penting bagi Real Sociedad pada musim 2023-2024, dengan mencatatkan 45 penampilan di semua kompetisi, mencatat 8 gol dan 5 asis. Merino pindah ke tim asal Basipu dari Newcastle United pada Juli 2018, dan ia telah membela The White and Blues sebanyak 242 kali, dengan menyumbangkan 27 gol dan 30 asis. Manchester United juga dikatakan tertarik pada pemain asal Spanyol itu, sementara Manchester City juga disebut-sebut tertarik dengan jasanya, karena kedua klub asal Manchester itu sedang mencari gelandang baru. Saat ini ada ketidakpastian besar seputar masa depan Merino, karena kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2025, dan ia menolak untuk berkomitmen pada klub awal tahun ini. Menarik untuk ditunggu perkembangan dari rencana transfer Barcelona dalam mendatangkan gelandang Real Sociedad di musim panas ini. Men United seriusi back Inter Milan Klub raksasa Liga Inggris, Manchester United dikabarkan serius pertimbangkan rekrut back Inter Milan. Back sayap Inter Milan, Denzel Dumfries, telah muncul sebagai target transfer Manchester United saat mereka mencari alternatif untuk Aaron Wan-Bissaka. Seperti kabar yang dilansir dari TAM Talk, klub Premier League tersebut memiliki keraguan terhadap Aaron Wan-Bissaka dan sedang mencari opsi lain yang lebih menyerang, di mana Denzel Dumfries yang berpotensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Inter Milan tidak menolak untuk menjual pemain asal Belanda tersebut dan akan menyambut baik kesempatan untuk menguangkannya jika ada tawaran yang sesuai, karena Dumfries juga menarik minat dari Aston Villa. Namun, Manchester United diperkirakan tidak akan melakukan transfer hingga Euro 2024 selesai dan akan memantau penampilan Dumfries bersama timnas Belanda dengan seksama. Rekan setimnya di timnas, Jeremy Frimpong, juga masuk dalam daftar incaran setan merah dan menjelang musim panas yang penuh gejolak di Old Trafford. Petinggi Man United sendiri dikabarkan siap untuk memberikan dana yang signifikan untuk membangun kembali skuad mereka. Dumfries bergabung dengan Inter dari PSD Eindhoven pada tahun 2021 dan telah mencatatkan 132 penampilan untuk klub, mencetak 11 gol. Kontraknya sendiri di San Siro akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Untuk itu, musim panas tahun ini menjadi momen yang paling tepat untuk menguangkannya jika Dumfries menolak memperpanjang masa bakti di Inter. Pihak Inter sendiri sudah menawarkan kontrak baru kepada Dumfries namun kedua pihak belum mencapai kata sepakat terutama terkait besaran nilai gaji. Sangat menarik untuk ditunggu perkembangan dari rencana transfer Manchester United dalam mendatangkan Denzel Dumfries di musim panas nanti. Arsenal kembali incar gelandang Aston Villa. Klub Raksasa Liga Inggris, Arsenal dikabarkan buka peluang datangkan gelandang Aston Villa di musim panas ini. Arsenal dikabarkan telah membuka peluang merekrut Douglas Lewis dan kini tengah mempertimbangkan biaya transfer yang diinginkan oleh Aston Villa. Arsenal dan Mikkel Arteta sangat ingin memperbaiki skuad mereka memasuki musim depan karena ingin melakukan yang lebih baik daripada dua musim terakhir saat mereka berada di posisi kedua dalam perebutan gelar juara Premier League. Oleh karena itu, mereka telah memasukkan Douglas Lewis ke dalam daftar incaran mereka dan dilanseri dari The Mirror. The Gunners harus mengeluarkan dana sebesar 50 juta pound untuk merekrutnya pada musim panas ini. Aston Villa dan Unai Emery tidak terlalu tertarik untuk melihat pemain asal Brazil tersebut pergi pada musim panas ini saat mereka mempersiapkan diri untuk bermain di Liga Champions. Namun, The Villains belum aman dengan adanya peraturan profit and sustainability di Premier League sehingga mereka harus melakukan penjualan untuk memimbangi setiap perekrutan pemain baru yang mereka lakukan. Juventus dan AC Milan juga telah menunjukkan ketertarikan mereka terhadap pemain asal Brazil tersebut dan akan berusaha untuk mendapatkan harga yang sama pada musim panas ini. The Old Lady dilaporkan telah berpikir untuk menawarkan Western S1C High pronunciation Kenny kepada tim arahan Emery untuk mempermudah kesepakatan dan mengurangi pengeluaran uang tunai karena mereka tidak tertarik untuk mendatangkan sang pemain dengan jumlah sebesar itu. Masa depan Luis mungkin baru akan diputuskan setelah Copa America berakhir. Setelah ia dipanggil masuk ke dalam skuad Brazil oleh Dorival Junior, mereka akan memulai kampanye mereka dengan pertandingan menghadapi Costa Rica pada tanggal 24 Juni. Menarik untuk ditunggu perkembangan dari rencana transfer Arsenal dalam mendatangkan bintang Aston Villa. Tottenham terdepan incar bintang Palace. Klub Raksasa Liga Inggris, Tottenham dikabarkan pimpin perlombaan dapatkan bintang Crystal Palace. Tottenham Hotspur memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan bintang Crystal Palace, Ebreci Eze, di jendela transfer musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun tersebut, telah menjadi salah satu pemain kunci bagi The Eagles selama dua musim terakhir, mencatatkan angka dua dijit dalam hal gol di Premier League setiap musimnya. Prestasinya yang gemilang tidak hanya membuatnya diakui oleh menir Inggris, Gerrit Southgate, tetapi juga membuatnya mendapatkan tempat di skuad tim nasional untuk Euro 2024 di Jerman, menjadikan turnamen tersebut sebagai debutnya di panggung internasional. Namun, minat dari klub-klub besar Premier League untuk mendapatkan jasanya tidak terbatas pada Spurs saja. Manchester United juga tertarik untuk mendapatkan Ebreci Eze, kedua klub tersebut terlibat dalam perlombaan untuk mengamankan tanda tangannya. Meskipun demikian, menurut laporan dari The Sun, Tottenham memiliki posisi yang lebih unggul dalam perburuan ini. Mereka diakini memiliki keunggulan dalam hal aturan finansial PSR, yang memungkinkan mereka untuk merekrut Eze tanpa harus membayar cash dalam jumlah besar. Kondisi finansial Manchester United yang tidak sebaik Spurs dapat menjadi kendala bagi klub asal Manchester tersebut. Mereka mungkin harus menjual beberapa pemain terlebih dahulu untuk mendapatkan dana yang cukup untuk menyelesaikan kesepakatan transfer. Klausul pelepasan sebesar 60 juta pound sterling yang terdapat dalam kontrak Eze memang menempatkan Spurs dalam posisi yang lebih menguntungkan. Ini memberi mereka keleluasaan untuk bergerak di bursa transfer tanpa harus khawatir tentang biaya transfer yang tinggi. Terima kasih telah menonton!